Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati penguji uji kinerja PPG Dajak Angkatan 4 tahun 2021 Perkenalkan nama saya Baik Salihati SPD SMP Islam Ma'rif Al-Husnelian Mungkung Kecampatan Praya Barat Kabupaten Nunggok Tengah Provinsi NTB Pada kesempatan hari ini Senin 6 Desember 2021 Saya akan melaksanakan uji kinerja PPG Dajak Angkatan 2021 Dengan materi teks deskripsi Kompetensi dasar 3.2 Menelaat struktur dan kebahasaan teks deskripsi Nah, agar lebih jelasnya Berikut video pelaksanaan uji kinerja yang telah saya laksanakan Mohon kritikan dan sarannya Sebagai perbaikan pada video pembelajaran berikutnya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amal wabarakatuh Amal wabarakatuh Adi jawablu wajar minatul na'im Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita cek bangkanya ya Masuk semua ya Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini Terlebih dahulu Ya, agar apa yang kita lakukan hari ini Diberbagi oleh Allah SWT Maka ketua kelasnya Ibu minta Pimpin doa Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa dalam hati Berdoa mulai Oke, terima kasih Untuk menumbuh rasa nasionalisme Ya, seperti biasa Mari kita Menghentikan cinta Sejenak Ya, kita menjanjikan lagu Menghentikan cinta Semuanya kita semuanya terdiri Oke Semuanya tersiap? Ya Masih tetap semangat? Kopi Kopinya coba baliki Dibuka sama Azmi Ya Oke, terima kasih Nah, walaupun tetap Dalam masa pandemi COVID-19 Kita harus tetap semangat untuk berat Berat Oke Kita menghentikan dulu ya Kalau ibu bilang semangat Siap Ya Kalau ibu bilang Siap, raja Siap Ya Karena kita harus ke dalam Karena Azmi Siap Semangat Siap 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 belajar Siap Oke, terima kasih Sebelum dihubungi materi Ya Pergi ke pasar Kita harus membeli tomat Tomat Tomatnya merah Tandanya matang Jawablah salam dengan semangat Sebelum Materi yang menantang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Tentang mengidentifikasi Meneraikan Meneraikan struktur Teks deskripsi Dan yang kedua Meneraikan Unsur Kebahasaan Teks deskripsi Teks deskripsi Nah Di mana Ada tujuan Ada manfaat Mampak Apa manfaat kita Menelajari tes deskripsi Agar kita bisa Mengetahui Bagaimana kita bisa Mendiskripsikan Sesuatu Apa yang bisa kita Objek Atau yang kita Amat Mampak Itu tujuan Ya Itu tujuannya Karena semua Apapun yang kita Pelajari itu Memiliki Mampak Sempat Apa tujuan Cari Untuk pelajar Hari ini Coba Tujuan Pembelajar Pembelajar Peserta IP Dapat Deraas Struktur Dan Pembelajaran Teks deskripsi Dengan Pembelajaran BZ Atau Disimpan PBR Program BZ D.R.D. Yang berbasis Pasal TPR BZ 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 Struktur Deskripsi Deskripsi Struktur Ternyata Pembelajaran Identifikasinya Kalian tahu Bagaimana Struktur Dari Pelajaran Pelajaran Yang lain Sekarang Adakah Yang tahu Apa Itu Struktur Yang terdiri Dari Teks deskripsi Teks Yang Pelajarinya Coba Yang Bersama Apa Ada yang Tahu Identifikasi Ya bagus yang pertama suket Tech Deskripsi yaitu ide Delimikan Yang kedua apa? Deskripsi bagian Pintar Deskripsi bagian Bagian Yang ketiga apa? Simpulan atau besar Simpulan atau besar Atau besar Ini suket Tech Deskripsi Oke lanjut Nah ini dia Sebenarnya Sebenarnya apa sih itu identifikasi Coba dibaca Azmi Barisi nama objek Yang dideskripsikan Lokasi sedara lahirnya Makna nama Pernyataan umum tentang objek Nah kalau identifikasi Gambaran umum itu bagaimana Kita mendeskripsikan tentang Lokasi itu secara umum Sedangkan deskripsi bagian itu Berisi tentang perincian bagian Objek yang diamati Kira-kira kalau kita memamati Lok kelas ini bagaimana? Apa yang bisa kalian diskripsikan Di lok kelas ini? Apa yang kalian lihat? Indah Makanya apa yang bisa kalian amati Yang bisa kalian rasakan di dalam kelas ini? Apa yang terlihat? Cetnya lama Terus warna catnya apa? Cetnya lama Terus apa yang kalian amati juga? Kalian umum Ada yang terdapat sebuah kalian-kalian dari sis? Siswa Apa yang bisa kalian amati? Itu namanya Apa? Diskripsi bagi? Pergian Kalau simpulat itu berisi kesan umum Apa sih kesan dari apa yang kita diskripsi? Diskripsi Bisa dipangani? Bisa Oke Jenis pengamaran diskripsi bagian Contoh Diskripsi bagian berdasarkan ruangan Kalau kita mendiskripsikan ruangan Ruangan Kemana ibu sudah mencontohkan kalian mendiskripsikan ruangan kelas kalian Kelas tujuh Nah sekarang diskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek Anggota-anggota itu berdiri dari apa saja Nah yang ketiga Diskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung Ini adalah termasuk jenis-jenis perkembangan dari deskripsi bagian Dan yang tampak Apa? Diskripsi bagian berdasarkan ruangan berdasarkan ruangan berdasarkan ruangan berdasarkan ruangan berdasarkan ruangan berdasarkan ruangan apa struktur teks deskripsi sekarang bagaimana menggunakan bahasanya kalau struktur deskripsinya itu terdiri dari 3 sekarang bagaimana menggunakan bahasa dalam teks deskripsi bahasa-bahasa apa saja yang digunakan dalam membuat sebuah teks deskripsi yang pertama penggunaan kalimah kondensia untuk penggunaan misalkan kalimah ibu coba baca ibu pukulkan ibu pukulkan kalau orang baik kalimah kondensia untuk menjelaskannya ibu, kalau orang baik pasti suka pak selain suka benar-benar pak nah ini dipukulkan bagaimana contoh menjelaskannya yaitu dia memusahkan menolong semua orang dia ramah dan tutur katanya lembut kepada si pasang ini dari kata ibu pukul yang lain ini dijelaskan ini namanya mempukul keret bisa dipahami yang kedua telah penggunaan menggunakan kalimat yang menggunakan seraman baca indah ada dua ada tiga yang pertama apa? yang kedua? yang ketiga? contohnya seraman baca indah seolah-olah kita lihat debur seolah-olah kita lihat apa contohnya? peburungan itu terlihat ibar sekarang seolah kita mendengar debur seolah pantai terdengar berkirama kalau kirama itu pasti kita dengar nah contoh lain ada lagi? apa? contoh lain? misalnya kita mendengar angin angin itu bisa didengar atau apa? dirasakan berarti kokoh yang mana? contoh yang ini kalau mendengar burung burung berkirama kenapa? kan kita mendengar kenapa? apa yang kita gunakan untuk mendengar? lingang apa yang bisa kita gunakan untuk merasakan apa? hati kalau untuk melihat itu gunakan mata benar sekarang contoh yang ketiga seolah-olah merasakan udara sahabat terasa segar kan kita rasakan segar contoh lain yang lain apa? angin angin kita merasakan angin nih angin angin oke sekarang penggunaan kata dengan nata dasar adakah ada P ada D ada S nanti akan mengalami yang namanya lulu atau hilang ada lulu atau B hilang contoh kalimat Ugi Agustono memperkaraasai memperkaraasai cinta dari Indonesia dengan cara memperkaraan keindahan telah penulisan kata kata dasarnya prampasai mendapatkan ibuan men kalau mendapatkan ibuan men kata P ini akan menjadi dulu atau hilang maksudnya maka akan menjadi P ponen P tidak dulu karena setelah awaran men diikuti oleh kata dasar yang dianggungi dengan PR yang merupakan cluster berarti kalau ada L nya di depan berarti tidak dulu kalau ada misalkan pesona mendapatkan kipuran D E ditambah dengan pesona maka P nya ini yang akan dulu kalau ini ada R nya berarti tidak dulu tetapi yang ini dulu menjadi pesona pesona pah pah kalau ada yang belum jelas silahkan bergadar jangan jatuh jangan jatuh jangan jatuh penggunaan sinonim pada text description ada yang tahu apa itu sinonim? apa itu sinonim? lawan mata lawan mata itu antonim sayang jadi harus就是ミésin kata dan delapan apa gigi contoh lingpapnya terang terang misап mana yang terang 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 dipen 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 Karena ada kata depan di Coba contoh yang lain Ada lagi contoh yang lain Oke Penggunaan kata depan pada teks deskripsi Kata depannya contohnya Ada kata depan Ada yang tahu Kata depan di Contoh yang lain saya dibataskan Diadakan Diadakan Apalagi Dipertemukan Oke Sekarang penggunaan kata umum Kata umum Kan kata umum beri hati itu satu termasuk umum Apa kata khususnya yaitu ada Memesona 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 Ini kata khusus Pemgunaan kata depan di Dan burung kapita Burung kapita itu apa 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 Contoh Di lombok Berarti ini merupakan contoh kata depan di tempat mana yang buruk besar nya? dengan buruk kapita e e karena apapun yang diawali kata depan b dan melunjukkan tempat maka diawali dengan buruk e atau buruk besar contoh arah Bitoraja di bagian barat rumah tangkong ini nama tempat maka diawali dengan buruk besar koraja ini juga termasuk tempat maka diawali dengan buruk kapita yudes yang bagus ya oke ini adalah telah bahasa ekspresi selanjutnya mendapatkan kalimat benar macas silahkan dibaca sederhana panjang menunjukkan pengguna wajah atau asosiasi menggunakan kata seperti dan memberi sifat manusia pada benda atau personifikasi contoh angin laut mengelus wajah itu bahasa baca siapa? pas apakah angin bisa mengelus wajah manusia? bisa angin laut bisa mengelus wajah manusia? bisa makanya ini mempunyai makanan soal panjang dia bersifat seperti manusia penggunaan pilihan kata bervariasi kata indah elo permai paniman pantai indah dan permai ini termasuk paniman bervariasi permai itu sama dengan bervariasi dengan indah pantai indah dan permai ya maka ini berdua ya berdua ya berdua ya berdua ya berdua ya oke ber satu langkah-langkah menulis teks deskripsi ya tetapi ini kita tidak akan menulisnya karena yang menjadi indikator yang akan kalian capai yang pertama yaitu menderaat struktur teks deskripsi dan yang kedua menderaat kebahasaan teks deskripsi sekarang bisa diamati bisa apa yang kalian amati rumah 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 adatnya siapa ya yang ada yang amati pada gambaran rumah rumah adatnya siapa rumah adat pintar bagaimana rupanya tanu tanu seperti tanu benar apa lagi seperti sampah apa lagi yang bisa perhatikan ini ba berita ternyata apa yang dimasih yang diberkati itu apa yang dimasih yang dimasih pasir 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 berarti ternyata pada paragraf berapa? parangraf berapa ini? karena ditutupkan di ternyata pada paragraf berapa? berapa? maka itu termasuk identifika pasir lanjut, struktur yang kedua deskripsi bagian ya memperinci bahan kayu kukiran rumah di atas atau rumah tokoran dari rumah itu dibuat dari apa saja maka itu termasuk di deskripsi bagian deskripsi bagian rumah atas yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihasilkan dengan apik di atas terdapat pada sepujuh badan rumah dan atas rumah ini menjelaskan di deskripsi bagian ini menjelaskan maka deskripsi bagian itu selalu terdapat pada bisa paragraf kedua dan bisa paragraf tersebut tergantung jadi berapa juga paragraf dari satu baca baca resmi bisa dipakami bisa yang terakhir pesan rumah pesan rumah ia kesebut untuk sesungguh sungguh apaya warisan saya yakin kita 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 penuh pesan rumah penuh pelu turut tekan rumah dengan hubungan bisa dipahami bisa ada orang-orang kegiatan bacaan ini tidak Tidak Pada marah tersebut Terus atau apa? Pada marah terdua Terus atau apa? Pada marah berkutiga? Sudah 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 dipahami? Sekarang Kalau sudah dipahami ada pertanyaan Sekarang kita diskusi Ada pertanyaan? Tidak ada Oke, kalau tidak ada yang bakal mandikan tugasnya, silahkan ya, hubungkan yang mempunyai juga berlambat. Ini kan ada yang selalu, ini ada yang kita maca. Ini ya, nanti didiskusikan apa sebetulnya sebetulnya, mana yang masukin dikasih bagian ya. Kalau sejak, ada yang ngomong, dibaca, di sini tempat kerja ya. Ini dibaca di kartu anda punya paket, silahkan bagian deskripsikan ya. Terus, ukur deskripsi apa saja yang dibaca awal ini ya, silahkan bagian dikasih bagian sini. Jadi, silahkan di sini ya, ada yang menjawabannya. Selanjutnya, ya jawabannya, ya jawabannya, ya jawabannya, ya jawabannya, ya jawabannya. Oke, sudah siap? Sudah, sudah selesai? Sudah, lakukan dua, sudah? Sudah. Lalu, sudah di sini? Sudah. Sudah, sudah semuanya? Siap! Oke, karena sudah siap, biar kita bisa reaksasi dulu yang berbe-be yang sebentar, biar kita tergabung kembang ke depan. Semuanya pas, semuanya. Tepat, sepuluh, lakukan! Se-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Silahkan, sepat-sia, terlupa satu. Kemudian, kita tidak pernah menyerinya. Semuanya siap, ya? Untuk tangan saya, ditempat-tempat. Oke, yang baik, perhatikan semuanya. Perhatikan. Perkenalkan nama saya, Lelom Nolta, mewakili kelompok satu. Struktur dairetik tersebut identifikasi berada pada paragraf pertama, deskripsi bagian dari paragraf dua, tiga, dan empat. Menutup atau simpan berada pada paragraf lima, pengguna bahasa, kainat kebahasaan. Bersi manis saya, bersi mama. Pengguna bahasa, kita akan menggunakan paca indera. Kalimat. Seolah-olah melihat, paca indera sendiri sangat indah. Seolah-olah melihat pandangan bawah laut sendiri menakjubkan. Seolah-olah merasakan, Seolah-olah merasakan, Merasakan bibir pantai sendiri kita akan disabut angin pantai. Dua, penggunaan kata-kata rasa. Contohnya, Pemandangan bawah laut sendiri juga tidak kalah mempesona. Pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Penggunaan sinonim. Sinonim. Contoh, Indah sinonim elok. Warna permain. Satu, Terunggu kalang nampak berwarna warna sangat indah. Penggunaan kata depan. Contoh, Kurang-kurang menjadi pelengkap di pantai sendiri. Penggunaan kata khusus contoh, Indah, Elok, Mode. Terima kasih. Selamat malam. 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 Mempesona. Kalau tidak salah itu yang selamat malam. Ada kata-kata mempesona seharusnya. P-nya ini apa? Dulu lu atau tidak? Dulu nya dia apa? Lalu sekolah. Apa-apa. Bagaimana aku masuk ke laporan tersebut harus semangat. Soalnya temennya lagi sakit kakinya. Tapi dia tetap masuk sekolah. Bagus. Ya, saya masih. Bagus. Selamat malam. 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 Pantai sendiri Identifikasi Pada program pertama Bagian restripsi pada Program 2 2, 3, dan 4 Noto program 5 1. Penggunaan kalimat yang menggunakan Sarapan panca indera Pantai sendiri Sangat indah pandangan Bawah daun Penggunaan kata dengan Penggunaan kata dengan Kata dasar K, P, T, S Pemandangan Bawah daun Ini juga tidak kalah Penggunaan Sinonim para deskripsi Insya Sinonimnya Elos Penggunaan kata dengan Deskripsi Kurang bolong menjadi Perlengkapan Wisata di Pantai sendiri Penggunaan data khusus Indah Indah kata umum Elok melihat Cantik khusus Penggunaan kata depan di Dan huruf kapital Tempat dan arah Di Nusantara Terus Penggunaan kalimat Bermajar Bermajar Asosiasi Dan Personifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penggunaan kata dengan kata dasar FABBR Pemalaman bawah maut Lagi juga tidak kalah Penggunaan sinonim Pada deskripsi Indah Indah sinonimnya Elok Oke Tempat tangan Oke Dari hasil diskusi kalian Ada teman-temannya Yang sudah paham Dalam jadikan kerjasamanya Terus 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 Deskripsi Deskripsi Pada pesona Pantai segini Kala identifikasinya Terdapat pada para-para Berapa? Berapa? Deskripsi Bagaiannya Terdapat pada apa? Dua 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 Selamat menutupkan Pada para-para Dima Oke Dima Ada yang penggunaan Terima Yang penggunaan Pancar Indah Terdapat Pancar Indah Contohnya Pantai segini Sangat indah Iya Siapa yang bekerjasama Dan siapa yang Indah Yang bisa terlihat Oke Selanjutnya Nanti Silahkan Sudah kelompoknya Hasilnya itu Dikumpulkan Semuanya Dan Tolong dikumpulkan Sama Ibu Guru Oke Sebelum kita Menutup Materi kita hari ini Mari kita simpulkan Secara bersama-sama Materi apa Yang sudah Ibu sampaikan Ada yang bisa Menyimpulkan Sebenarnya Ibu Yang menyimpulkan Apapun Materi kita tadi itu Kita mempercayai Tetap dalam Deskripsi Deskripsi Struktur Deskripsi itu Terdiri dari apa saja Deskripsi Deskripsi Bagi Sekarang Kalau usul kebahasanya Kalimat yang Yang menggunakan Panca Panca Indah Yang kedua Apa Penggunaan Yang ketiga Penggunaan Dengan kata Deskripsi Yang ketiga Penggunaan Sinonim Paratus Yang ketiga Penggunaan Kata depan Yang ketiga Yang ketiga Penggunaan Yang ketiga Yang ketiga Penggunaan Sinonim Yang keempat Penggunaan Kata D Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Penggunaan Kata khusus Dan ketiga Yang ketiga Yang ketiga Penggunaan Kata depan Yang ketiga Yang mendukungkan Tempat dan arah Dan yang terakhir Yaitu Menggunakan Bahasa Sosial Dan Persoalifika Dan Sudah bisa dipahami Ya Oke Karena Waktunya sudah habis Dan Semoga Apa yang kita lakukan Hari ini Dapat bermanfaat Ya Ya Tugas Satunya Kita akan membuat Yaitu Struktur Text 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 Ya Apapun Tentangan Dan Halangannya Kita harus Menjadi Pemenang Ya Pendidikan itu Ini adalah Kuji dari Sucesa Sucesa Makanya Tiba-tiba yang harus Sesatlah Rajin Oke Untuk Makanan Sucesa habis Coba Kepok kerasnya Silahkan Tutup dengan doa Kepok kerasnya Sebelum Sebelum kita Mengakhiri Pembelajaran Hari ini Mari kita berjahat Dalam hati Tidak Melayu Oke Ada Pebek di Polisi Polisinya Cantik Apabila Ada salah Dalam Menyampaikan Materi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh